selamat pagi halo bisa dengar suara saya? bisa pak ya tolong videonya diaktifkan maaf rada terlambat tadi sulit masuk rada lambat e-learning pagi ini mungkin karena banyak yang masuk saat bersamaan baik, jadi hari ini kita pertemuan ketiga kuliah interaksi manusia komputer saya harap Anda tetap semangat pagi ini bagaimana dengan tugasnya ada kesulitan kalau saya lihat belum saya nilai semuanya ada beberapa sebetulnya tidak masalah Anda menggunakan teknologi misalkan Anda karena sumbernya itu bahasa Inggris terus Anda gunakan Google terjemahan untuk bisa memahami yang Anda baca tapi tolong jangan langsung dikopas ya diolah dulu gitu loh karena kalau dibaca nanti ada beberapa kalimat yang ternyata kurang cocok saya lihat di salah satu tulisan mengenai bagaimana IMK itu adalah sebuah multidisiplin kok mendadak ada kata-kata meteor ya kan bingung ya meteorit atau apalah itu maksudnya adalah memang bidang yang sedang sangat berkembang ya jadi saya kan bingung nanti yang bacanya apa hubungannya IMK dengan luar angkasa ya dengan meteor tolong di ini lagi ya dari sisi kerapihan ya sudah cukup bagus cuma memang ada beberapa yang cara menyampaikannya itu masih kurang jelas ada yang terlalu to the point ya terlalu singkat tapi ada juga yang menurut saya sudah cukup baik nah dari tugas ini saya harap Anda punya pemahaman begitu loh kalau Anda buat essay ya jadi pada saat ujian Anda ada pertanyaan berupa essay begitu cara Anda untuk apa menyampaikan menuliskan ya baik materi hari ini setelah minggu lalu kita mengenai faktor komputer lalu faktor apa komputer komputer manusia sekarang kita ke faktor komputer komputer eh sorry ke faktor interaksi sebentar komputer sorry ada sedikit insiden ya binatang peliharaan saya masuk pengen ikut ngajar ternyata pengen ikut kuliah baik kita lanjutkan jadi hari ini kita akan belajar mengenai ini faktor interaksi ya oke bisa lihat powerpointnya powerpointnya bisa Pak baik seperti yang kita sampaikan yang saya sampaikan yang kita pelajari di awal bahwa interaksi seperti halnya interaksi sosial nanti kita juga akan belajar ya Anda akan lihat tiga buah video itu ditonton saja supaya pemahaman Anda juga lengkap mengenai bagaimana sih sebetulnya interaksi manusia komputer itu mencoba meniru apa yang terjadi pada saat interaksi antar manusia jadi kata kuncinya adalah tentu saja komunikasi ya antara sistem dengan pengguna user jadi tujuan dari sebuah sistem yang interaktif adalah untuk membantu pengguna dalam mencapai tujuan dari beberapa domain aplikasi disini disebut kan sebagai sebuah sistem interaktif ya jadi Anda bisa bayangkan pada saat Anda berinteraksi dengan orang ngobrol ya Anda menjawab eh Anda bertanya ada yang menjawab ada apa ada pertanyaan Anda menjawab interaktif sekali ya jadi waktunya juga untuk apa berinteraksi itu juga cukup cepat sehingga akan membantu penyelesaian tugas dimana misalkan domain yang harus dikuasai itu adalah yang berdefinisikan bidang keahlian dan pengetahuan dalam beberapa aktivitas dunia nyata apakah Anda menggambar dalam desain grafis apakah Anda memberikan otorisasi atau izin misalkan pada saat Anda mau nge print Anda mengizinkan printer untuk beroperasi dengan mengklik tombol yes ya atau membatalkan dengan memberikan tombol apa mengklik tombol no untuk nge print atau dalam beberapa kasus juga sebuah sistem yang menjalankan sebuah aplikasi yang menjalankan proses-proses di sebuah pabrik nah kalau dilihat dari interaksinya terutama dari sisi manusia ini Don Norman seorang seorang pakar di bidang user experience memberikan model interaksi yang disebut sebagai eksekusi atau siklus evaluasi ada tujuh tahapan seorang manusia ya tentu saja dalam ini adalah pandangannya pengguna dari sebuah sistem aplikasi akan menggunakan aplikasi tersebut khususnya memanfaatkan user interface satu pasti punya tujuan alias goal ya lalu untuk mencapai goal tersebut apa yang dilakukan pasti ada maksudnya pasti ada tahapan-tahapan atau urutan aksi yang harus dilakukan yang jika tidak dilakukan maka maksud dan tujuan itu tidak akan tercapai ada tindakan setelah ada tindakan maka ada apa artinya dari 1,2,3,4 ini dia memberikan input ke dalam sistem sama seperti saat ini saya sedang apa memegang mouse lalu saya scroll wajah-wajah anda saya memberikan input lalu di nomor 5 akan menerima kondisi sistem apa yang terjadi jika input ini saya masukkan apa yang terjadi jika input yang ini saya masukkan kalau A dilakukan hasilnya seperti apa kalau B dilakukan hasilnya seperti apa dan yang keenam itu adalah menafsirkan kondisi sistem apakah kondisi dari sistem itu sesuai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 4 dan nomor 7 tentu saja mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud anda mau nge-print apa yang anda lakukan pasti ada langkah-langkahnya nge-print yang mana anda buka dulu masuk dulu Windows itu langkah-langkahnya buka Microsoft Word lalu klik file lalu keluarkan file lalu mungkin setting halaman itu langkah-langkahnya mulai dari tujuan maksud urutan aksi lalu pilih print itu pelaksanaan tindakan pada saat di print ada penerimaan kondisi sistem mungkin langsung berhasil karena memang printernya sudah dijalankan sudah on dan kertas sudah siap dan tinta tidak bermasalah atau mungkin juga gagal karena ternyata pada saat anda mau nge-print anda lupa apakah kabel printernya tidak nyambung dengan laptop atau mungkin ada masalah dengan printernya misalkan kertasnya habis dari input tersebut itu harus disampaikan kepada pengguna sehingga pengguna dapat mengevaluasi status sistem apa yang harus dilakukan pada saat printer belum siap ya sistem harus memberikan interaksi yang interaktif memberitahu bahwa masalahnya tidak bisa nge-print itu karena printernya belum siap baik karena kabel belum nyambung misalkan atau printernya belum on dari evaluasi bisa diambil keputusan apakah tujuan sudah tercapai atau anda harus balik lagi ke nomor 1 ya tentu saja dengan tujuan yang lain tadinya mau nge-print karena printernya tidak bisa dipakai karena ada masalah yang tadi saya sebutkan tujuannya nanti anda perbaiki dulu apa tujuannya perbaiki dulu apa yang jadi masalah jadi bentuknya itu seperti loop dari tujuan ada eksekusi ke sistem dari sistem ada evaluasi selalu begitu apa yang dilakukan itu selalu tidak selalu sesuai dengan tujuan dalam beberapa kasus itu harus berulang-ulang contoh kemarin ada mahasiswa yang ngirim email misalkan ini interaksi antar mahasiswa dengan dosen melalui medium internet misalkan karena sudah mepet waktunya dia ngirim email pada saat ngirim email filenya lupa untuk ikut di attachment untuk ikut dikirimkan mungkin dosennya yang mengevaluasi mungkin mahasiswanya sendiri yang mengevaluasi terpaksa dia harus menetapkan goal yang baru yaitu email ulang supaya tetap dapat nilai kurang lebih seperti itu bagaimana dengan interaksi kita langsung ke sistem ke aplikasi user interface terus sama juga tidak selalu apa yang kita lakukan dengan berbagai macam alasan itu selalu bisa sampai tujuan atau setelah satu tujuan tercapai Anda punya tujuan berikutnya nge print nge print Anda sudah berhasil tujuan selanjutnya apa Anda mungkin mau memperbaiki hasil pekerjaan Anda berdasarkan hasil print out tersebut mudah ya jadi Anda hafal ini ini supaya Anda punya pemahaman bahwa tidak selalu semuanya itu berjalan lancar ada beberapa hal yang harus dilakukan berulang ada beberapa hal yang ternyata menimbulkan tujuan baru nah ini yang tadi saya sebutkan ada input ada output gambarnya sederhana ini disebut sebagai interaction framework atau kerangka kerja interaksi di mana user itu memberikan input berupa artikulasi ingat kemarin artikulasi meskipun banyak cara tapi biasanya artikulasi itu melalui sentuhan atau tekanan misalnya ke touch screen smartphone atau tekanan pada saat Anda menekan tombol mouse atau tombol keyboard itu disebut sebagai artikulasi masuk ke alat input mau keyboard mau mouse touchpad atau layar input dikelola menjadi sebuah unjuk kerja yang harus dilayani oleh sistem apa sistemnya ya bisa Windows bisa Word bisa Excel atau sekarang sistem e-learning unjuk kerja ini dikelola oleh sistem lalu ditampilkan dalam bentuk presentasi apa sih yang mau di hasil outputnya yang akan dikeluarkan Anda neken klik kanan di satu tombol maka tombolnya itu akan menampilkan memperformance menunjuk kerjakan pilihan-pilihan menu pilihan-pilihan menu tersebut ditampilkan melalui alat output yaitu layar ke user dan user melakukan observasi saya mau milih menu yang mana sederhana seperti ini ini yang namanya interaction framework di IMK saya stop dulu nih ada pertanyaan tidak Anda bisa membedakan ini memang istilahnya bahasa Inggris tapi sederhana antara artikulasi bagaimana user menggunakan alat-alat yang dapat menjadi input untuk sebuah sistem aplikasi dalam hal ini adalah tampilan di user interface-nya lalu bagaimana unjuk kerja itu diminta kepada sistem sistem mengelola untuk menjadikan unjuk kerja yang diinginkan oleh pengguna melalui alat output contohnya layar lalu di perlihat apa di perhatikan oleh pengguna untuk apa untuk sel apa selanjutnya melakukan artikulasi silahkan Anda bisa contoh kasusnya ini misalkan pada saat kita memilih menu di sebuah aplikasi seperti ini muter terus ya kita beri input ada output kita beri input ada output kita beri input ada output sampai dengan nanti tujuan dari apa penggunaan aplikasi tersebut atau tugas bisa berjalan dengan baik dan selesai sampai sini ada pertanyaan tidak ada Anda harus paham ini karena ini basic sekali Anda tidak paham ini saya takutnya kesulitan nanti memahami untuk catatan saja kerangka kerja interaksi ini dibentuk dibuat tahun 80-an awal 80-an di Jerman Barat kalau tidak salah menjadi dasar untuk kuliah kita sekarang interaksi manusia komputer dulu Jermannya belum bersatu ya masih Jerman Barat Jerman Timur jadi dari sisi user ini user harus memperhitungkan faktor ergonomik ingat kemarin mengenai tampilan dari keyboard ergonomik atau mungkin alat input khusus untuk kebutuhan tertentu lalu dialog dengan alat input tersebut ke dalam sistem dan bagaimana nanti outputnya itu ditampilkan di user interface ini apa kerangka IMK ini diadaptasi dari pengembangan kurikulum grup SM SM ini adalah kelompok yang membuat perbaikan kurikulum di bidang ilmu komputer dan informatika jadi penyusunan kurikulum di prodi teknik informatika di seluruh dunia rata-rata mengacu ke kurikulum SM termasuk kita jadi pada saat ada perubahan kurikulum atau update revisi kurikulum biasanya melihat ke revisi yang dilakukan oleh SM baik nah ini menjadi yang harus diperhatikan satu faktor ergonomik dua faktor dialog tiga faktor screen design atau user interface design ini yang membentuk interaksi yang baik atau tadi disebutkan sebagai interaksi interaktif satu kita lihat satu-satu nih faktor ergonomik ergonomi atau yang berkaitan dengan faktor manusia adalah studi tentang karakteristik fisik katanya dari interaksi bagaimana kontrol dilancang lingkungan fisik interaksi berlangsung termasuk tata letak dan kualitas fisik dari layar jadi fokus utama dari kinerja pengguna itu adalah meningkatkan atau mengurangi faktor ergonomi sementara ergonomi sendiri secara apa konsep atau bahasa itu adalah ilmu terapan yang berkaitan dengan perancangan khususnya untuk meningkatkan produktivitas atau juga berkaitan dengan faktor-faktor desain artinya desain yang dirancang itu jangan sampai mengurangi produktivitas ya nanti kita apa kita lihat satu-satu apa kira-kira rancangan yang bisa meningkatkan atau bahkan mengurangi produktivitas produktivitas baik yang pertama adalah pengaturan kontrol dan tampilan Anda bisa bayangkan sebuah user interface dengan menu yang tersusun dengan rapi yang sesuai dengan apa fungsinya dikelompokkan ini termasuk kontrol fungsional dan tampilan katanya diorganisir sehingga secara fungsional terkait akan ditempatkan bersama-sama contoh paling sederhana perhatikan di aplikasi apa ya ya kita kasih contohnya Microsoft Word lah di sebelah kiri atas itu ada menu file semua fungsional aplikasi Microsoft Word yang berkaitan dengan file itu dikelompokkan di menu tersebut betul apa-apa betul ada tidak di help mendadak muncul open file ya hati-hati pengelompokan akan mempermudah penggunaan di edit misalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan edit itu dimasukkan di sana demikian juga dengan file-file yang lain ada grafik ada format bukan hanya di satu aplikasi saja tetapi juga tampilannya itu dibuat standar jadi pada saat Anda pindah ke aplikasi apapun file itu pasti di sebelah kiri atas betul 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 padahal bukan buatan microsoft semua mungkin ada beberapa buatan yang non microsoft tapi seakan-akan semuanya mempunyai kesepakatan supaya apa supaya mendukung baik dari sisi ergonomi maupun dari sisi usability atau kegunaan karena semuanya sudah standar itu orang tidak bakalan kesulitan untuk menggunakan itu juga berlaku didesain sehari-hari contoh motor gas itu ada pasti ada di sebelah mana kanan atau kiri atau bawah atau atas kanan coba bayangkan kalau gas motor anda itu ada di sebelah belakang bukan cuma menyulitkan ya tapi dari faktor ergonomi akan sangat membahayakan pada saat anda bawa motor dengan kecepatan tinggi karena tidak seimbang tangan ke belakang demikian juga kalau anda pindah dari apa pakai satu motor motor ke motor yang lain anda bakalan kesulitan kalau motornya yang satu buatan pabrik A gasnya di kiri buatan pabrik B gasnya di kanan itu bakalan mencelakakan orang mau nge-rem malah nge-gas mau nge-gas malah nge-rem ya itu aspek dari kontrol fungsional lalu ada kontrol sekuensial dengan tampilan untuk urutan pengguna sekuensial itu ada urutannya ya bisa beri contoh urutan fungsional apakah anda pada saat mau nge-print menggunakan word urutannya itu berbeda-beda atau sama sama pak betul sama yakin? apakah urutannya pada saat anda mau nge-print menggunakan microsoft word dengan nge-print menggunakan excel atau mungkin photoshop itu mirip tidak sekuensialnya mirip bukan? nah itu yang akan membuat orang akan mudah menggunakannya lalu lalu nomor tiga itu adalah kontrol frekuensi ini akan menjawab pertanyaan kenapa file itu ada di sebelah kiri atas karena orang pada saat akan menggunakan sebuah aplikasi paling sering di awalnya itu adalah mengelola file apakah membuka file yang lama atau membuat file yang baru selalu seperti itu jarang sekali orang apa pertama kali masuk word misalkan langsung edit apa yang mau di edit orang file-nya ada saja belum dibuka nah jadi anda bisa lihat saya memberikan contoh contoh apa membuat menu saja kita bisa melihat bahwa ada alasan dibaliknya tujuan akhirnya adalah untuk kemudahan penggunaan use ingat aplikasi ideal yang kita pelajari di pertemuan pertama nah ini juga harus anda perhatikan lingkungan apa itu fisik interaksi tata letak ya pengaturan antarmuka termasuk juga pengaturan operasional bagaimana aplikasi tersebut akan digunakan sambil duduk sambil berdiri sambil bergerak contoh paling sederhana siapa yang terakhir mengambil uang di ATM apakah anda ada kesulitan dalam dalam meraih apa tombol keypadnya ATM untuk memasukkan pin untuk memasukkan jumlah uang yang akan diambil dan tempat anda mengambil uang atau memasukkan kartu ATM mudah atau tidak anda ada kesulitan tidak dalam menjangkau mudah pak mudah karena ATM dirancang untuk orang yang berdiri jadi rata-rata orang Indonesia berdirinya kurang lebih satu meter lebih lah jangkauan tangannya jadi tangannya tidak usah menjangkau ke atas atau anda harus jongkok pada saat mengambil ATM anda dijamin tidak bakalan kesulitan karena memang dirancangnya seperti itu pada saat meletakkan sebuah menu di user interface pastikan bahwa menunya mudah terlihat pastikan bahwa menunya itu terjangkau jangan sampai misalkan menunya dengan mudah nanti dapat tertutup dengan file yang anda buka yang akan mempersulit interaksi satu dari desain hardware-nya dua dari desain user interface-nya juga harus diperhatikan nih saya mau tanya di rumah anda kalau anda pasang jam dinding itu dimana di tembok pak iya di tembok tembok rumah anda atau tembok rumah tetangga tembok yang di dalam atau tembok yang di luar di temboknya ditempatkan di sebelah mana di bawah di atas di pinggir di atas pak di atas kenapa harus di atas supaya mudah mudah terlihat kalau ada satu tembok anda tempatkan di mana di pinggir di tengah atau di bawah wah pak saya memang di bawah pak karena ini pakunya copot ya itu beda lagi ya pasti anda tempatkan di tengah betul di tengah atas kenapa alasannya di tengah atas kenapa bukan di pinggir atas Ada yang bisa jawab? Di satu sisi betul tadi bahwa itu adalah berkaitan dengan kemudahan supaya setiap anggota keluarga bisa melihat waktu jam dengan mudah Di sisi lain, ditempatkan di tengah, di antara batas dinding, itu berkaitan dengan estetika Rasanya aneh kalau Anda mau melihat jam itu harus jongkok-jongkok Atau melihat jam harus menengadah ke atas, karena ternyata jamnya ditempel di atap, sebelahan dengan lampu Bukan tidak bisa, itu bisa saja, tapi ternyata tidak sesuai dengan faktor ergonomik Oke, itu berkaitan dengan lingkungan fisik interaksi Dan bagaimana ternyata juga yang tadi namanya posisi fisik itu berkaitan dengan masalah kesehatan Kursi ergonomik itu lebih mahal dibandingkan dengan kursi biasa Kenapa? Karena kursi ergonomik itu memperhatikan kesehatan Kursi kerja itu akan dipakai pada saat yang lama Harus bisa membuat tulang punggung tetap tegak dan nyaman Sehingga orang bisa bekerja lebih lama, produktivitas lebih tinggi tanpa harus mengeluh Masalah dengan punggungnya, pegel lah Atau jangan-jangan lama-lama jadi encok Bagaimana dengan posisi fisik di rancangan user interface yang mudah terlihat Pada saat ada satu interaksi, ada output, ada message Sama kasusnya seperti tadi, jam dinding itu Ya, message-nya jangan Anda tempatkan di tempat yang tidak terlihat Sebaiknya kalau message-nya penting, itu tempatkan di tengah layar Kalau message-nya tidak terlalu penting, bisa tempatkan di bawah Dan kalaupun tidak di klik, itu bisa menghilang sendiri Yang kedua adalah suhu Ergonomi memperhatikan juga faktor suhu Karena misalkan kalau Anda bekerja di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas Ini akan mempengaruhi kinerja dan tentu saja kesehatan Kalau dari user interface, mungkin berkaitan dengan kondisi dari hardware Jika hardware terlalu panas, mungkin biasanya ada masalah overheat atau apa Tapi itu harus disampaikan kepada pengguna Yang ketiga adalah pencahayaan Ini yang kita bahas dengan kemampuan mata kita di pertemuan yang kedua Bagaimana jika tampilan itu terlalu silau Tampilan itu terlalu gelap Terlalu gelap menyulitkan Terlalu silau juga menyulitkan Bagaimana disetel sesuai dengan kebutuhan Termasuk, ini kadang-kadang suka dianggap enteng Dalam sebuah kantor atau mungkin dalam perkuliahan Sebutlah laboratorium komputer misalkan di UNPAS Tata letak komputer itu jangan sampai mengganggu Misalkan menempatkan layar di belakang jendela Artinya sinar matahari dari jendela itu langsung ke layar mantul Jadi yang menggunakan silau Tata letak harus diperhitungkan berkaitan misalkan dengan pencahayaan Lalu juga yang berkaitan dengan kebisingan Ya kenapa saya sangat tidak menyarankan mahasiswa bawa motor sambil dengerin headset musik Karena suara motor, suara lalu lintas itu sudah cukup keras Anda masih juga mendengarkan musik dengan volume yang juga keras Itu berbahaya Untuk Satu, keselamatan Dua, juga kupingannya bisa lama-lama tuli Kenapa misalkan dalam aturan lalu lintas Menggunakan mobil saja Itu ada aturan, Anda bisa ditilang Kalau Anda mendengarkan musik dalam mobil terlalu keras Itu bisa membahayakan Anda dan orang lain Jadi ada mobil yang mau nyalip dari belakang Sudah pakai klakson Anda tidak mendengar Karena suaranya terlalu bising Nah kebisingan itu juga Bagaimana di user interface Misalkan Anda merancang sebuah aplikasi antivirus Pada saat antivirus itu bekerja Ternyata ada virus yang mau menyerang aplikasi Anda merancangnya ada bunyi Yang akan memberitahu Cukup memberitahu saja bunyinya Membantu Jangan sampai Anda buat bunyi yang Membuat kaget pengguna Bunyi ledakan bom Misalkan Jangan ya Cukup Ini saja Secukupnya Lalu juga yang kelima Ini pernah juga kita bahas Berkaitan dengan waktu Smartphone sekarang Itu saking smartnya Menghitung waktu penggunaan Kalau hp saya ternyata Nyalanya Lebih dari 7 jam Si Sistem akan memberitahu Kepada pengguna Waktu penggunaan Sudah 7 jam lebih Sebaiknya istirahat dulu Kalau mata selama 7 jam Terus menerus melihat screen Lama-lama juga bisa Bermasalah Berbahaya bagi pengguna Dan di buku itu disebutkan ya Terutama bagi Wanita hamil Ini bukan Bukan Apa Sesuatu yang tanpa Penelitian Ini nih Buat para mahasiswi Tolong diingat Jika nanti Anda sudah berumah tangga Sedang hamil Jangan terlalu Sering Terlalu lama Main gadget Itu tidak Bagus Baik untuk kesehatan Anda Atau untuk kesehatan Bayi yang sedang Dikandung Ini penemu apa Riset ini Sudah dilakukan Cukup lama Tahun 80-an Ya Baik Itu Masalah Kesehatan Yang kedua Seperti yang pernah Kita bahas Sekilas Kemarin ya Mengenai Penggunaan Warna Saya pernah Menanyakan Kepada Anda Mengenai Warna lampu Lalu lintas Kenapa Warna tersebut Harus Sesuai dengan Apa yang kita Pahami Sehari-hari Untuk Meng Apa ya Menghindari Salah Faham Dimana-mana juga Warna merah itu Berkaitan dengan Berhenti Berkaitan dengan Sebuah peringatan Berkaitan dengan Sesuatu yang Apa Penting Atau urgent Jangan sampai Anda menggunakan Merah Untuk Misalkan Apa Sesuatu yang Baik-baik saja Ada peringatan Misalkan Bahwa Aplikasinya Kena virus Ya pakai Warna merah Jangan pakai Warna biru Atau Warna-warna Yang lain Yang kesannya Tidak memberikan Sesuatu yang Darurat Atau Emergensi Kalau perlu Disamping Menggunakan Warna Juga menggunakan Text Sebagai Alat Bantu Jangan juga Menggunakan Warna Yang terlalu Terang Untuk Misalkan Background Layar Yang akan Digunakan Aplikasi tersebut Digunakan Cukup lama Anda kerja Di sebuah Kantor Menggunakan Komputer Latar belakangnya Warna kuning Sementara Atau putih Terang Sementara Anda Kerja Dari jam 8 Sampai Misalkan Dengan jam 4 Atau Jam 5 Selama Saat itu Anda tetap Melihat ke layar Itu tidak Bagus Untuk Kesehatan Nah Dari Sisi Interaksi Itu Dibagi Dua Macam Yang pertama Direct Langsung Dan yang Kedua Indirect Di kuliah Kita Fokusnya Adalah Direct Manipulation Bagaimana User Berinteraksi Dengan Sistem Memberikan Output Dan Memberikan Input Ke Sistem Dan Mendapatkan Output Yang Akan Diobservasi Dari Sistem Sementara Biasanya Di Dunia Industri Itu Lebih Banyak Yang Indirect Manipulation Bagaimana Aplikasi Dikelola Digunakan Oleh User Dan Aplikasi Tersebut Akan Mengontrol Alat-alat Lain Coba Anda Bayangkan Di Sebuah Fabrik Mobil Yang Sudah Menggunakan Teknologi Robot Robot Betul Dia Berjalan Secara Otomatis Tapi Otaknya Itu Adalah Aplikasi Apakah Aplikasi Biasa Atau Mungkin Artificial Intelligent Nah Aplikasi Tersebut Dikelola Atau Diawasi Oleh Pengguna Oleh Pegawai Fabrik Tersebut Itu Maksudnya Yang Indirect Manipulation Paham Ya Jadi Kalau Saya Tanya Anda Sekarang Pakai Laptop Itu Direct Atau Indirect Anda Pakai E-learning E-learning Karena E-learning Tidak Tidak Berkaitan Dengan Alat-alatnya Lain Dalam hal ini Hardware Lain Tetapi Langsung Mengelola File Misalkan Mengelola Text Mengelola Tampilan Di kuliah Kita Lebih Fokus Ke Direct Manipulation Nah Kita Tadi Sudah Melihat Bahwa Faktor Interaksi Itu Berkaitan Dengan Ergonomi Berkaitan Dengan Kesehatan Lalu Berkaitan Dengan Desainnya Bagaimana Sekarang Kita Akan Melihat Secara Umum Apa Si Yang Kita Lakukan Interaksi Bagaimana Yang Kita Lakukan Terhadap Aplikasi Jadi Ini Disebut Sebagai Tipe Interaksi Yang Pertama Adalah Instruksi Atau Instructing Pengguna Memberikan Instruksi Ke Sistem Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Cara Misalkan Anda Mengetik Lalu Memberi Opsi Atau Menekan Lalu Mengucapkan Perintah Memberi Sarat Menekan Tombol Atau Menggunakan Kombinasi Tombol Fungsi Yang Paling Umum Yang Anda Lakukan Itu Anda Buat Misalkan Program Sederhana Ya Kuliah Ini Programming Apa Ada Belajar Programming Semester Ini Belajar Apa Kuliah Apa Java Java Ya Anda Mengetikan Program Java Sebetulnya Anda Membuat Barisan Perintah Menggunakan Bahasa Java Untuk Nyuruh Aplikasi Atau Komputer Melakukan Sesuatu Itu Adalah Masuknya Ke Instruksi Ya Umumnya Adalah Mengetikan Perintah Lalu Untuk Sesuatu Yang Lebih Natural Ngobrol Anda Bisa Bicara Anda Ngobrol Ke Google Misalkan Ya Nyuruh Google Nyari Sesuatu Tinggal Tekan Apa Icon Mic Lalu Anda Bicara Universitas Pasundan Google Akan Mencarikan Item Item Yang Berkaitan Dengan Universitas Pasundan Tidak Perlu Mengetikan Sesuatu Baik Ini Apa Teknologinya Sudah Cukup Umum Yang Ketiga Adalah Memanipulasi Atau Manipulating Pengguna Berinteraksi Dengan Objek Dalam Ruang Virtual Atau Fisik Dengan Memanipulasi Objek Tersebut Dengan Menggerakkan Tangan Misalkan Anda Akan Memindahkan Satu Objek Objek Di Layar Komputer Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Bagaimana Caranya Ya Tentu Saja Dengan Menggunakan Alat Bantu Bagaimana Misalkan Di Dunia Virtual Itu Anda Bisa Membuka Sesuatu Bisa Berjalan Memindahkan Objek Virtual Dari Satu Tempat Ketempat Lain Atau Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Sulit Dilakukan Di Dunia Nyata Manipulasi Sebetulnya Manipulasi Juga Bisa Berkaitan Misalkan Dengan Pada Saat Anda Mengelola Gambar Menggunakan Aplikasi Photoshop Yang Tadinya Kulitnya Kurang Terang Anda Langsung Dibuat Lebih Putih Yang Hidungnya Kurang Mancung Dimancungkan Yang Hidungnya Terlalu Mancung Dibuat Pesek Yang Matanya Cuma Dua Dijadikan Tiga Jangan Itu Malah Jadi Aneh Nanti Itu Memanipulasi Sebetulnya Yang Keempat Adalah Menjelajah Atau Exploring Ini Biasanya Dilakukan Di Lingkungan Virtual Virtual Reality Atau Augmented Reality Dimana Ruangan Fisiknya Ini Dibentuk Oleh Aplikasi Dan Anda Membutuhkan Alat-alat Khusus Untuk Melakukan Penjelajahan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama Dengan Orang Lain Ya Anggap Sajalah Anda Lagi Main Dota Gitu Ya Tetapi Bentuknya Bukan Hanya Di Layar Dalam Bentuk Virtual Reality Misalkan Dengan Menggunakan Kacamata Tiga Dimensi Khusus Dimana Anda Bisa Terlibat Dalam Lingkungan Yang Dibentuk Oleh Aplikasi Menjelajah Ya Padahal Anda Diam Saja Gitu Loh Tapi Sakan Anda Pergi Ke Sebuah Tempat Menggunakan Teknologi Virtual Dan Yang Kelima Adalah Responding Menanggapi Contoh Paling mudah Responding Adalah Anda Tadi Pagi Bangun Tidur Karena Mendengar Suara Apa Alarm Dari HP Apa Yang Akan Anda Lakukan Ya Mungkin Anda Bangun Terus Diam Karena Tidak Melakukan Apapun Terhadap Aplikasi Alarm Tersebut Karena Memang Sudah Diset Hanya Untuk Bunyi 5 Detik Atau Mungkin Anda Melakukan Sesuatu Karena Ternyata Alarm Tersebut Akan Nyala Terus Sampai Dengan Anda Menekan Tombol Off Tergantung Ya Ini Adalah Responding Responding Yang Paling Umum Sekarang Juga Jika Menggunakan Google Maps Anda Pakai Google Maps Pada Saat Bawa Kendaraan 300 Meter Di Depan Belok Kiri Ya Kalau 300 Meter Di Depannya Anda Tidak Belok Kiri Mau Nyampe Ketujuan Google Pasti Ngasih Tahu Ya Belokan Terlewat Harap Balik Lagi Kembali Ke Arah Mana Gitu Ya Meskipun Kadang-kadang Google Juga Ngaco Ya Apalagi Kalau Bandwidth Internet Bermasalah Anda Responding Terhadap Itu Anda Bisa Bayangkan Sebuah Mobil Yang Sudah Dilengkapi Dengan GPS Baru Masuk Saja Ini Sudah Langsung Ditanya Sebutkan Tujuan Pada Saat Anda Menyebutkan Tujuan Atau Memilih Tujuan Di Layar LCD Misalkan Langsung Sistem Akan Memberikan Jalur Yang Terbaik Untuk Mencapai Tujuan Anda Bisa Memilih Bisa Tidak Silahkan Saja Mungkin Juga Bisa Memberikan Selain Jalur Terbaik Menghindari Jalan-jalan Macet Misalkan Atau Memberikan Jalur Alternatif Terbaik Apa Yang Dilakukan Oleh Pengguna Atau Sopir Mobil Tersebut Dia Memilih Mana Jalur Yang Akan Dipilih Yang Ditampilkan Oleh Aplikasi GPS Itu Bukan Hal Yang Aneh Lagi Sekarang Jadi Tipe Interaksi Itu Ada Lima Instruksi Berbicara Manipulasi Menjelajahi Dan Menanggapi Baik Sampai Sini Ada Pertanyaan Ada Yang Belum Pernah Menggunakan Tipe Interaksi Yang Lima Ini Saya Yakin Anda Pernah Sadar Ataupun Tidak Anda Berbicara Anda Lepon Ke Misalkan Bank Anda Mau pakai ATM Ternyata ATM Itu Tidak Bisa Digunakan Anda Bingung Yang Salah Ini Kartu Atau Mesin ATM Lalu Anda Lepon Ke Layanan Bantuan Langsung Keluar Suara Anda Ingin Urusan Perbankan Tabungan Ketik Satu Urusan ATM Misalkan Kartu Kredit Ketik Dua Mau Bicara Dengan Customer Service Ketik Tiga Itu Bukan Orang Itu Itu Sistem Rekaman Yang Dipicu Oleh Aplikasi Tertentu Nah Anda Berbicara Kesana Manipulasinya Bagaimana Bisa Berbicara Bisa Instruksi Mula-mula Anda Berbicara Dilanjutnya Dengan Instruksi Mau Milih Yang Mana Ternyata Anda Urusan ATM Lalu Anda Pijit Nomor Dua Misalkan Ya Kadang-kadang Keluar Lagi Perintah Perintah Sebut Tolong Sebutkan Nomor ATM Anda Itu Bukan Customer Service Yang Ngomong Itu Sistem Ya Dalam Beberapa Kasus Itu Sudah Banyak Aplikasi Yang Dirancang Dengan Bagaimana Berbicara Misalkan Untuk Menanyakan Tagihan Ya Tagihan Listrik Tagihan Tagihan Air Anda Tidak Bicara Lagi Dengan Manusia Dengan Customer Service Tapi Bicara Dengan Aplikasi Untuk Manipulasi Dan Menjelajahi Sampai Saat Ini Memang Lebih Banyak Digunakan Di Ruang Virtual Ya Kalau Menanggapi Salah Satu Yang Paling Umum Sekarang Itu Adalah GPS Atau Penggunaan Google Maps Anda Juga Termasuk Responding Dari Aplikasi Misalkan GrabFood Atau GoFood Anda Bisa Melihat Posisi Pesanan Makanan Anda Sedang Disiapkan Sedang Dijalan Atau Mungkin Nanti Sistemnya Akan Memberikan Informasi Bukan 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 Ojol Yang Yang Memberikan Informasi Tapi Sistemnya Yang Memberikan Informasi Apakah Anda Akan Menjawab Menanggapi Atau Tidak Misalkan Biasanya Sistem Akan Mengecek Ulang Alamat Pengiriman Sebaiknya Anda Harus Menanggapi Itu Supaya Nanti Akan Lebih Mempermudah Apa Si Driver Untuk Mencapai Tujuan Awal Awal Pasti Akan Dicek Oleh Sistem Baik Itu Tipe Interaksi Nah Sekarang Kita Akan Melihat Gayanya Interaksi Wah Tipe Dan Gaya Apa Bedanya Gaya Ini Lebih Ke Aspek Desain Dan Tampilan Saya Yakin Semuanya Pernah Pakai Yang Seperti Ini Termasuk Juga Pada Saat Anda Mengetikan Apa Itu Program Java Itu Termasuk Tipe Interaksinya Adalah Comment Line Semuanya Berbasis Text Dulu Dulu Bukan Dulu Sekarang Juga Belajar Basis Data Pakai SQL Tipenya Interaksinya Adalah Comment Line Anda Menurutkan Select From Where Termasuk Comment Line Yang Kedua Yang Sekarang Umum Itu Sebetulnya Bukan Sekarang Itu Mulai Dari Tahun Akhir 70an Bagaimana Aplikasi Sudah Membuat Menu Anda Perhatikan Disini Saya Ini Menampilkan Layar Dari Mac OS Bukan Windows Tetapi Bahkan Mac OS Pun Penyusunan Menunya Itu Mengikuti Standar Yaitu File Ada Di Sebelah Kiri Atas Setelah File Edit Help Itu Pasti Di Akhir Karena Help Itu Paling Jarang Digunakan Jadi Biasanya Ditempatkan Di Akhir Nanti Ini Menjadi Salah Satu Acuan Anda Dalam Menyusun Menu Aplikasi Yang Paling Sering Digunakan Itu Tempatkan Di Sebelah Kiri Atas Kiri Atas Jangan Kiri Bawah Yang Paling Jarang Digunakan Itu Semakin Ke Kanan Kenapa Karena Itu Sudah Jadi Kebiasaan Aplikasi Apapun Seperti Itu Jangan Mengubah Kebiasaan Orang Yang Ujung Ujung Mempersulit Interaksi Selanjutnya Adalah Natural Language Kenapa Disebut Sebagai Bahasa Natural Karena Ini Seakan Akan Kita Ngobrol Dengan Manusia Tidak Perlu Ngetik Tidak Perlu Milih Tinggal Bicara Saya Beri Contohnya Google Lalu Dalam Beberapa Aplikasi Yang Lebih Bagus Lagi Misalkan GPS Bagaimana Kita Bisa Mencari Arah Mencari Sebuah Alamat Tidak Perlu Harus Ngetik Tetapi Cukup Disebutkan Saja Bagaimana Beberapa Apa Ya mungkin Saya yakin Smartphone Anda Juga Punya Kemampuan Kontak Itu Apa Kontak Alamat Sorry Nomor Telepon Itu Bisa Langsung Anda Hubungi Bisa Langsung Anda Telepon Dengan Cukup Menyebutkan Nama Saja Tanpa Harus Pilih Harus Pijit Ya Untuk Telepon Saya Mau Telepon Pak Asep Saya Tinggal Bilang Asep Langsung Dibantu Oleh HP Untuk Calling Menggunakan Telepon Itu Contohnya Lalu Ada Dialog Dialog Ini Memerlukan Menghasil Mengeluarkan Input Dan Harus Ada Mengeluarkan Output Dan Harus Ada Input Untuk Bisa Melanjutkan Tidak Bisa Dilanjutkan Tanpa Ada input Dari Pengguna Ini Paling Sederhana Anda Mau Menghapus Sebuah File Keluar Message Are You Sure You Want To Delete This File Yes No Pilihannya Biasanya Cuma Yes Dan No Saja Kenapa Ya Jangan Ngasih Pilihan Ini Pilihan Yang Terlalu Banyak Bayangkan Anda Yakin Mau Menghapus File Anda Setuju Kurang Setuju Ragu Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Bingung Orang Nanti Itu Bukan Urusan Multiple Choice Biasanya Untuk Pilihan Ini Bisa Sampai Dengan Tiga Ada Ada Pernah Anda Buat Pakai Dialog Yang Pilihannya Tiga Halo Selain Yes Erno Retry Cancel Ignore Masih ingat Cuma Tiga Kalau Misalkan Anda Bermasalah Dalam Pengelolaan File Pernah Anda Lihat Dialog Seperti Ini Tombol Ada Empat Belum Pak Bukan Belum Jangan Ada Jangan Buat Karena Akan Membingungkan Kepada Pengguna Biasanya Kalau Ada Dialog Seperti Ini Cukup Yes Dan No Jadi Bisa Pilih Salah Satu Untuk Memastikan Anda Misalkan Mau Keluar Dari Sebuah Aplikasi Game Misalkan Keluar Pesan Yakin Mau Keluar Are you Sorry Want to Quit Ya Tidak Yes No Jangan Sampai Di Tengahnya Ada Ragu Ragu Misalkan Ngebingung Nanti Apa Maksudnya Itu Baik Itu Untuk Dialog Bentuknya Yang Umum Kita Kenal Itu Adalah Message Dengan Tombol Tombol Pilihan Yang Tidak Lebih Dari Tiga Ini Juga Banyak Digunakan Tolong Bukan Artinya Kita Menggunakan Excel Jangan Salah Paham Spreadsheet Bentuknya Seperti Tabel Hal Hal ini Ditampilkan Untuk Memastikan Orang Bisa Memudahkan Antara Kolom Dan Baris Anda Mau Mematikan Sebuah Aplikasi Ternyata Aplikasinya Susah Buat Anda Quit Ngeheng Atau Apalah Namanya Anda Klik Control Alt Del Keluar Sistem Yang sedang Aplikasi Yang sedang Jalan Bentuknya Seperti Apa Spreadsheet Anda Tinggal Pilih Aplikasinya Lalu Anda Tinggal Cancel Atau Exit Beres Ya Ya Samalah Seperti Apa Dosen Menilai Menilai Menginput Nilai-nilai Anda Bentuknya Pasti Spreadsheet Alasannya Apa Meminimalisir Kesalahan Kalau Dalam Tampilan Ini adalah Kesalahan Melihat Data Atau Informasi Yang Ditampilkan Ini contohnya Saja Meeting Dimulai Kapan Meeting Diakhiri Kapan Pada Saat Saya Setting Apa Itu Kuliah E-learning Bagaimana Kita Mulai Kuliah Lalu Kita Akhiri Kuliah Setting Menggunakan Spreadsheet Kecil Kemungkinan Dosen Akan Salah Setting Waktu Kuliah Karena Dalam Bentuk Spreadsheet Tolong Jangan Salah Faham Spreadsheet Itu Bukan Artinya Sama Dengan Excel Ini Adalah Perpaduan Dari Menu Dan Seterusnya Kita Kenal Sebagai Wim Ini Singkatan W Window I Icon M Menu P Pointer Gampang Ya Ngapalin Ini Adalah Semua Komponen Yang Ada Dalam Sistem Windows Sekarang Saya Sebut Sistem Windows Bukan Microsoft Windows Tapi Sistem Windows Baik MacOS Baik Android Baik Apa Itu Windows Microsoft Windows Termasuk Linux Termasuk Juga Grafiknya Dari Unix Dan Seterusnya Masih banyak Lagi Kalau Dulu Ada Sistem Operasi Buatan IBM Namanya Warp W-A-R-P Sama Aja Seperti Ini Bagaimana Kita Bisa Berinteraksi Dengan User Interface Memanfaatkan Empat Komponen Windows Icon Menu Dan Pointer Nah Saya Mau Tanya Sama Anda Apa Yang Dimaksud Dengan Icon 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 Kenapa Kita Menggunakan Penting Sekali Menggunakan Icon Jawabnya Tolong Sambil Pegang Smartphone Anda Perhatikan Itu Di Smartphone Anda Tampilannya Apa Saja Tuh Apa Itu Kenapa Harus Pakai Icon Untuk Mempermudah Gimana Mempermudah Menjalankan Menjalankan Aplikasi Sebelum Menjalankan Aplikasi Coba Jawab Dulu Pertanyaan Saya Di HP Anda Ada Tidak Icon Aplikasi Yang Sama Tidak Ada Berarti 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 Unik Unik Betul Dari Unik Orang Mudah Mengenali Dari Mudah Mengenali Akan Lebih mudah Berinteraksi Jadi Gaya Interaksinya Dari Icon Ini Sebetulnya Niru Ya Kalau Pakai Analogi Yang Kemarin Adalah Rambu Lalu Lintas Bayangkan Orang Jalan Kendaraan Dengan Kecepatan 50 60 Bahkan 100 Kilometer Perjam Tetapi Dapat Dengan Mudah Mengidentifikasi Aturan Di Jalan Tersebut Di Satu Sisi Kemudahan Ya Di Satu Sisi Kecepatan Nah Itu Yang Digunakan Oleh Icon Orang Mudah Akan Membedakan Satu Aplikasi Dengan Aplikasi Lainnya Dan Orang Akan Cepat Untuk Mencari Orang Ingat Bukan Mengingat Tapi Mencari Mungkin Icon Bentuk Gambarnya Orang Bakalan Lupa Tapi Pada Saat Lihat Bentuk Tidak Akan Lupa Lagi Anda Perhatikan Tidak Perubahan Icon Microsoft Word Dari Mulai Windows 7 Sampai Sekarang Windows 10 Berubah Ubah Kan Tetapi Tetap Ada Huruf W Yang Menonjol Langsung Anda Meskipun Anda Baru Lihat Icon Tapi Anda Lihat Huruf W Tersebut Yang Sudah Sangat Familiar Anda Langsung Bisa Menebak Itu Microsoft Word Itu Kenapa Kita Menggunakan Icon Bukan Hanya Bukan Hanya Sebagai Shortcut Tetapi Dimulai Juga Dari Bagaimana Itu Bisa Di Dalam Interaksi Itu Dengan Mudah Diterjemahkan Oleh Pengguna Pertanyaan Selanjutnya Adalah Apakah Di Smartphone Anda Hanya Icon Saja Atau Juga Dibantu Oleh Text Dibantu Text Kenapa Untuk Mempermudah Apa Mempermudah Iya Kuncinya Itu Mempermudah Ada Apa Kalau Apa Tanda Apa Perboden Tapi Dibawahnya Ada Tulisan Ya Mungkin Mirip Seperti Itu Kecuali Penghuni Banyak Kecualinya Di kita Aturan Itu Memang Tidak Mirip Cuman Kurang Lebih Itu Aturan Yang Namanya Icon Tidak Cukup Hanya Icon Saja Tapi Juga Dibantu Dengan Text Nah Ini Sedikit Sejarahnya Saja Ternyata Yang Namanya Wim Itu Bukan Diciptakan Oleh Apple Bukan Diciptakan Oleh Microsoft Tapi Mereka Itu Meniru Dari Sistem Operasi Xerox Kalau Kalau Xerox Dulu Yang Beken Mesin Fotokopi Jadi Mesin Fotokopi Otomatis Punya Layar Untuk Melakukan Cetak Kertas Cetak Ulang Itu Menggunakan Sistem Wim Contoh Paling Sederhana Adalah Lambang File Kayak Map Betul Lambang File Itu Bukan Diciptakan Oleh Mac Bukan Diciptakan Oleh Windows Tapi Diciptakan Oleh Xerox Sampai Sekarang Dipakai Kalau Anda Melihat Lambang File Lambang Folder Di Microsoft Explorer Misalkan Itu Masih Dipakai Yang Zaman Dulu Warna Kuning Xerox Itu Neron Kemana Meniru Kemana Meniru Ke dunia Nyata Karena Orang Biasanya Dulu Mungkin Juga Sekarang Masih Ada Nyimpan File Atau Kertas Di Filing Kabinet Itu Masih Menggunakan Map Yang Bentuknya Seperti Itu Kembali Lagi Bagaimana Ternyata Kondisi Di Dunia Nyata Itu Di Kopi Ditiru Supaya Memudahkan Interaksi Lalu Ini Juga Yang Paling Umum Bagaimana Interaksi Kita Memanfaatkan Pointer Istilahnya Adalah Point Dan Click Ini Contoh Saja Kebetulan Saya Ingatnya Salah Satu Game Yang Cukup Populer Bagaimana Anda Menggerakkan Karakter Di Game Tersebut Cukup Point And Click Tunjuk Ke Satu Posisi Lalu Tinggal Klik Dan Karakter Di Game Tersebut Akan Dengan Patuh Mengikuti Petunjuk Anda Artinya Disini Penggunaan Mouse Akan Sangat Penting Ya Buka Untuk Beberapa Kalau kita Umumnya Menggunakan Mouse Tapi Juga Bisa Menggunakan Trackball Atau Juga Touchpad Konsepnya Masih Sama Point And Click Dengan Tujuan Menggerakkan Kursor Di Layar User Interface Dan Yang Terakhir Adalah 3D Interface Ini Interaksinya Gayanya Seakan-akan Kita Menggunakan Benda 3 Dimensi Dalam Layar Komputer Ini Gambar Contohnya Umumnya Digerakkan Dengan Gerakan Tangan Atau Sentuhan Tangan Di Layar Sentuh Atau Touchscreen Pelacakannya Disebut Sebut Sebagai Pelacakan Spasial Jadi Posisi Tangan Itu Diketahui Berdasarkan Posisinya Berdasarkan Orientasi Atau Mungkin Gerakan Pengguna Yang Memungkinkan Input Ini Digunakan Untuk Interaksi Tiga Dimensi Mungkin Yang Paling Umum Adalah Gerakan Mencari Seperti Anda Pindah Dari Suatu Halaman Ke Halaman Lain Di Smartphone Anda Itu Gerakan Yang Umum Yang Bisa Digunakan Di 3D Interface Memang Masih Jarang Digunakan Masih Mahal Beberapa Masih Dalam Taraf Pengembangan Kalau Di Film Film Itu Kayaknya Sudah Umum Ya Film Apa Itu Yang Paling Ini Film Iron Man Misalkan Ya Pada Saat Dia Mau Menggunakan Alat Alat Dia Memanfaatkan 3D Interface Nanti Lama-lama Bentuknya Mungkin Seperti Hologram Sehingga Tidak Memerlukan Layar Lagi Tapi Anda Tetap Bisa Berinteraksi Oke Jadi Kita Sudah Belajar Mengenai Framework Interaksi Ya Anda Harus Ulang Lagi Nanti Saya Pernah Memimbing Tugas Akhir Mahasiswa Dimana Penelitiannya Itu Benar-benar Memanfaatkan Framework Interaction Bayangkan Dari Satu Pertemuan Satu Mata Kuliah Itu Bisa Jadi TA Yang Meluluskan Anda Ya Kakak Anda Namanya Anda Angkatan Saya lupa Lagi 17 16 Kalau tidak Salah Itu Menggunakan Framework Interaction Dengan Objek Penelitiannya Di Salah Satu Dinas Pemerintah Ya Ide Itu Bagaimana Aplikasi Bisa Mengidentifikasi Tingkat Polusi Di Kota Bandung Ujung-ujungnya Memang Desain Ke Aplikasinya Tetapi Untuk Interaksinya Dia Menggunakan Framework Interaction Kenapa Saya Sampaikan Ini Supaya Anda Paham Bahwa Tiap Mata Kuliah Itu Banyak Sekali Bahan Kuliah Yang Bisa Dijadikan Sebagai Alat Kakas Penelitian Anda Untuk Menyelesaikan Kuliah Di Teknik Informatika Ya Saya Kadang-kadang Juga Suka Bingung Dengan Mahasiswa Yang Sudah Dekat Dengan TA Sudah Ngambil Kuliah Metodologi Penelitian Masih Bingung Apa Ya Penelitian Yang Aku Mau Lakukan Padahal Banyak Sekali Di Tiap Kuliah Itu Yang Bisa Anda Gunakan Baik Itu Kuliah Kita Hari ini Kuliah 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 Kuliah